Di tengah hiruk piku kehidupan sehari-hari, perjalanan ke suatu tempat, terutama melalui jalur yang dipenuhi pemandangan indah, bisa menjadi obat untuk merefresh pikiran yang paling mujarab. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Pramugara Aji Perdana bersama Rara TV akan mengajak sedulur semua untuk melakukan perjalanan dari kawasan wisata Pantai Bidara menuju ke arah Alun-Alun Wates, Pulauan Progo. Kira-kira, peta perjalanan kita seperti ini, teriring doa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya orang mandek, senajan denggul wisdredek, ayo cintai negeri kita sendiri. Kita mulai dari pintu masuk Pantai Bidara, tepatnya kita saat ini melintas di Jalan Pantai Bugel, masuk di Padukuan Pancasan, Kelurahan Bugel, Kapanewan Panjatan, Kabupaten Klon Progo, Darah Istimewa Cucakarta. Saat menyusuri jalan ini, di antara keindahan alam yang mempesona, terhampar luas lahan pertanian yang menjadi jantung mata pencaharian bagi penduduk setempat. Berbagai jenis sayur mayur dan buah-buahan ditanam di kawasan ini, menjadikan lahan pertanian yang bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Sedulur, sebelumnya, saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur akan melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Dan jangan lupa, untuk rutin mengganti oli mesin kendaraan dengan oli top one yang 100% sintetik, ekstra nyaman, dijamin tarikan lebih enteng. Di depan adalah jalan dendels pantai selatan. Apabila ke kanan, akan menuju ke arah Kabupaten Bantul, apabila ke kiri, akan menuju ke arah Bandara YIA, kita masih lurus saja. Kita melintasi jalan Kiadisugito, tepatnya berada di perbatasan Kelurahan Pleret dan Kelurahan Bugel, masih di Kapanewan Panjatan, Kelurahan Progo, Yogyakarta. Di kedua sisi jalan, barisan pohon yang rindang, menaruhkan keterduhan, seolah menyambut setiap pengunjung dengan hangat. Daun-daun yang bergoyang ditiup angin, bersamaan dengan sinar matahari yang menembus celah-celah daun, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang menari di atas jalan, dan memberikan suasana yang menyegarkan di sepanjang perjalanan. Di sebelah kanan adalah Pasar Ngebung. Pasar Ngebung masuk wilayah Kelurahan Progo bagian selatan, yang tidak terlalu jauh dengan pantai Kelaga Indah. Pada saat pagi hari, cukup ramai padat pengunjung berbelanja aneka ragam kebutuhan rumah tangga. Berada di ruas jalan-jalan antara provinsi atau CCLS, melewati terowongan Bandara Internasional Yogyakarta-Kuluan Progo, kalau dari arah Proorjo. Oke, kita lanjut. Kita masih melintas di jalan Kiadisugito, tepatnya berada di Kelurahan Tayuban, masih dipanjatan Kelurahan Progo. Oh ya sedulur, Kiadisugito merupakan dalang terkenal hingga tingkat nasional asal Toyan Watas-Klon Progo yang kini diabadikan namanya menjadi nama jalan yang kita lalui. Beliau ketika mendalang tidak menggunakan bahasa kromo yang terlalu tinggi sehingga banyak kaula muda yang senang terhadap pertunjukannya. Juga, beliau sangat pintar dalam membuat kuyonan pada pakelirannya, sehingga Kiadisugito juga sering dijuluki dalam kocak. Dari sini pula, sedulur bisa menikmati jalan yang begitu halus serta perbukitan menoreh di ujung jauh berderet berwarna biru. Di depan ada perempatan, apabila ke kanan akan menuju ke arah Kota Bantul, apabila ke kiri akan menuju ke arah Pro Rejo, dan Bandara YIA, kita memilih lurus saja. Di sebelah kiri adalah Taman Agung. Ketika melaju lebih jauh, kita akan disuguhkan dengan pemandangan bukit-bukit yang memukau. Kontor bukit yang unik dengan paduan warna hijau dari vegetasi yang tumbuh subur memberikan pemandangan yang indah. Kita melintas di Jalan Pahlawan, tepatnya berada di Padukuan Sanggerangan Kidul, Kelurahan Bandungan, Kapanewan Wates, masih di Kabupaten Klon Progo, Yogyakarta. Oh iya sedulur, saya pribadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyebutkan tempat maupun jalan. Karena sekalipun nenek moyang saya asli Klon Progo, namun saya kurang hafal untuk tempat-tempat yang kita lalui kali ini. Di sebelah kiri adalah Stadion Cangkring. Ini merupakan stadion kebanggaan dari warga Kabupaten Klon Progo. Tempatnya sangat sejuk karena di sekitarnya banyak sawah dan pohon-pohon serta didukung dengan jalan lurus, halus, dan mulus seperti yang kita lalui saat ini. Kita masih melintas di Jalan Pahlawan, masuk di Padukuan Sideman, Kelurahan Giripeni, masih di Wates Klon Progo. Di depan adalah Sempang Limah Wates. Apabila ke kiri, akan menuju ke arah Berwarjo. Apabila ke kanan, akan menuju ke arah Kota Yogyakarta. Kita memilih lurus saja. Ini adalah patungnya Geng Serang yang merupakan salah satu ikon di Kabupaten Klon Progo. Beliau adalah pahlawan nasional Panglima Wanita Pembantu Pangeran di Ponegoro. Kita saat ini melintasi jalan Brigjen Katamso sudah berada di Kota Wates, Kabupaten Klon Progo. Di depan, ada perempatan. Apabila lurus, akan menuju ke arah Stasiun Wates. Apabila ke kanan, Overboden, kita berbelok ke kiri. Sedulur, saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Video ini didukung oleh Oli Top One yang 100% sintetik, ekstra nyaman, dijamin tarikan lebih enteng, dan dipastikan mesin lebih awet. di sebelah kanan adalah Stasiun Wates. Stasiunnya tidak terlalu besar, tetapi cukup banyak kereta lokal maupun jarak jauh yang berhenti di stasiun tersebut. sedulur, kita sudah sampai di Alun Aluates. Alun Aluates atau biasa disebut Alwa, merupakan tempat wisata di pusat kota yang selalu ramai pada hari biasa maupun hari libur. Tempat ini bisa menjadi destinasi pilihan untuk sedulur semua yang ingin melepas penat sejenak dengan menikmati suasana klon progo. Alwa ini memiliki persona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Terdapat juga berbagai fasilitas dan permainan untuk anak-anak yang bisa digunakan atau disewa. Suasana di sini juga cukup sejuk karena dikelilingi oleh perbukitan menoreh yang ada di sisi utara. Oh ya sedulur, apabila sore hari di Alun Alun ini banyak para pedagang yang menjajahkan makanan atau minuman yang bisa kita nikmati baik saat menjelang buka puasa di bulan suci ramadhan ataupun pada saat hari-hari biasa. Namun kedatangan kita kali ini pada siang hari sehingga belum banyak para pedagang yang mulai menjajahkan degangannya. Terlihat di bawah adalah Stasiun Wates bila ke kiri ke arah kota Yogyakarta bila ke kanan ke arah kota Bandung maupun Jakarta. Terima kasih telah menonton! Pohon-pohon yang mengelilingi alun-alun tampak seperti titik-titik hijau yang menyegarkan memberikan nafas kehidupan di tengah-tengah landscape perkotaan. Area hijau ini tidak hanya menambah keindahan visual tetapi juga berfungsi sebagai paru-paru kota menyediakan ruang terbuka yang sangat diputuhkan untuk rekreasi dan relaksasi. Sedulur, inilah kota Wates ibu kota kabupaten Klon Progo terlihat sepi di saat bulan suci Ramadan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video ini! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!